Partai Perindo melalui organisasi sayapnya Gerkindo kembali menyalurkan bantuan bagi warga terdampak Badai Seroja di Nusa Tenggara Timur. Kali ini bantuan berupa 1 ton beras diserahkan ke Posko Majelis Sinode Gemit Kupang untuk dibagikan kepada warga. Bantuan demi bantuan terus mengalir dari Partai Perindo untuk masyarakat terdampak Badai Seroja dan banjir bandang di Nusa Tenggara Timur. Melalui organisasi sayapnya Gerkindo, kali ini bantuan berupa 1 ton beras kembali diselurkan. Bertempat di Posko Majelis Sinode Gemit Kupang, Gerkindo menyerahkan langsung 1 ton beras untuk selanjutnya dibagikan kepada warga yang terdampak. Karena kepedulian kami kepada masyarakat NTT, maka pada hari ini kami membagikan 1 ton beras dari komitmen kami 10 ton beras untuk warga NTT. Dan kami percaya Gerkindo juga dipakai Tuhan untuk membantu warga Gemit yang terdampak akibat Badai Seroja. Pasca Badai Seroja dan banjir bandang, Partai Perindo dan organisasi sayapnya Gerkindo terus hadir dalam upaya membantu meringankan beban warga dan pemulihan pasca bencana. Tim Liputan Ainews melaporkan.